Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan tes produknya Epson Ini adalah scanner Epson Serinya P330 Saya akan tes unitnya terlebih dahulu Sebelum saya kirim Ini orderan di Tokopedia Atas nama Eka Chandra Sebelumnya saya masuk dulu di aplikasinya Epson Scan Disini saya pilih P330 Sesuai sama unitnya Untuk serinya Kita klik ok Kita tunggu sampai Aplikasinya muncul Dan disini ada beberapa mode Ada full auto mode, home mode, office mode Dan professional mode Saya pilih yang professional mode Profesional mode Untuk settingan Dokumen tipe nya disini Saya pakai reflective Disini juga ada film Nanti kita akan tes untuk Listnya Filmnya ini ada 3,5 Dan ini agak middle Yang bentuknya kotak Nanti kita akan tes Saya kasih di reflective terlebih dahulu Dokumen saya kasih disini Karena saya mau scan dokumen 24 bit color Saya pilih disini Juga ada 16 bit Gray dan juga black and white Saya pakai 24 aja DPI yang saya kasih nantinya Di 300 ya Maksimumnya di 12.800 Saya pilih yang 300 aja Kalau sudah Kita akan coba preview Saya kasih lihat dulu dokumennya Yang mau saya scan Ini ukurannya A4 ya Jadi saya taruh aja disini Untuk penempatannya Di sudut kiri bagian bawah ya Ada tanda panah Kita pastikan Untuk ukurannya Baru kita tutup Kita masuk lagi di aplikasinya Kalau seperti ini Kita tinggal preview dulu Sebetulnya kalau misalkan Sudah yakin Tidak perlu preview Tinggal langsung scan saja Tapi kali ini Saya akan kasih lihat dulu Untuk proses preview nya ya Nah seperti ini Proses preview nya Ini bisa juga di rotate ya Atau nanti anda tinggal Posisinya aja ya Biar gak usah putar-putar Posisinya aja Di kondisikan Kalau sudah Disini juga anda bisa cropping Kalau misalkan diperlukan ya Cropping disini Tinggal di klik aja Nah ini tinggal ditarik aja Kalau misalkan mau di cropping Seperti ini Nah seperti ini Kalau sudah Baru kita klik scan ya Saya taruh di dokumen nantinya Untuk namanya Disini Saya kasih Eka Chandra ya Eka Chandra Oke format yang saya gunakan Kali ini saya pakai PDF Kalau sudah Kita klik ok Kita tunggu sampai Proses scanning nya selesai Ini lagi proses Oke kita tunggu sampai Selesai Nah disini ada dialog Yang mungkin bisa anda gunakan nantinya Kalau misalkan mau tambah dokumen Kita klik add page Kalau mau edit Kita klik edit Kalau misalkan sudah selesai Kita klik save file Disini sudah saya kasih nama Eka Chandra ya Kita buka Ini saya kasih format PDF ya Oke ini dia untuk tampilan Hasil scan Dan ini yang aslinya Saya kasih lihat dulu Dan ini yang hasil kita scan barusan Ya Oke alhamdulillah bagus Dan saya akan Coba scan klise Disini Klisenya ukurannya 3,5 Saya siapkan Untuk cover nya Ini harap dibuka terlebih dahulu Holder nya nanti saya kasih Untuk ukurannya Disini ada dua ukuran ya Di holdernya ini 3,5 Dan yang middle Yang middle Yang middle nya berapa Misalkan di 60 Seperti ini ya Jadi Holder ini Ini buat positif ya Ini buat positif Dan ini buat negatif ya Negatif 3,5 Ini tinggal dibuka aja Nanti kita coba masukkan Untuk Klisenya ya Klisenya yang saya gunakan Kali ini 3,5 Dan memang gak bisa untuk Klisenya lain ya Hanya 3,5 Dan yang satunya positif Jadi saya taruh disini Untuk Penempatan klisenya Seperti ini Mudah ya Tinggal dijepit aja Jadi tampilannya seperti ini Kalau sudah Untuk penempatannya Disini Disini ada coakan ya Nanti tinggal diposisikan aja Nanti kalau misalkan Karena ini ada di tengah Si lampunya Jadi Kita balik ya Ini ada dua opsi ya Ada buat positif Dan juga negatif Biar posisinya pas di tengah Jadi ini Harus dibalik posisinya ya Kalau sudah Kalau sudah Nanti kita tutup Kita masuk lagi di aplikasinya Aplikasinya dari Epson Nah reflektif ini Saya ubah jadi film Oke Nah disini Nah disini udah otomatis Color negatif film ya 24 bit color DPI yang saya gunakan Saya pakai 1200 saja Ini Kalau misalkan Buat Epson Saya masih oke ya Saya kasih preview dulu Kita lagi proses scanning Kita tunggu aja Ini masih preview ya Bukan hasil akhir Nanti kalau hasil akhirnya Kita akan lihat Saya akan ambil Satu frame saja Saya gak akan ambil semua Nah Seperti ini Oke disini ada beberapa ya Ada beberapa Ini kalau misalkan Pusing kita rotate aja Disini kelihatan ya Kalau misalkan Kita mau ambil Satu frame Kita Ini Ini kan kecentang semua ya Kita lepas aja Satu-satu Kita yang Mau kita ambil Yang mana Nanti kita Nanti yang Centang ya Ini saya ambil Nomor dua aja ya Disini Saya coba rotate Nah seperti ini ya Disini saya ambil Yang nomor dua Kalau sudah Kita klik scan Atas nama Ika Chandra Saya kasih nantinya di picture ya Ini formatnya Pakai jpeg tentu saja Kita klik ok Baru kita klik scan Baru kita klik scan Kalau sudah Lagi processing Ini dalam progress Scanning ya Dalam progress scanning Kita tunggu aja Untuk hasil Foto itu tergantung Dari jepretan awal ya Kalau jepretannya bagus Hasilnya juga Sangat bagus ya Kalau ini Kita cuma bisa Scan aja ya Nanti Untuk hasil Dan lain-lainnya Mungkin disempurnakan Sama Photoshop ya Nah ini dia hasilnya Ika Chandra Kita buka Ini hasil Scan klise Yang barusan Dari Epson P330 Koto ya Oke itu aja Untuk hasil tesnya Buat Pak Eka Chandra Untuk kelengkapan Di unit ini Saya kasih kopi CD Driver Kabel data Juga adapter lengkap ya Tinggal install Pakai aja Sekian terima kasih Haturnuhun Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton